Intro Illa la zina amanu Illa la zina Ustadz, kok jamila aja? Kan ngajarin ngajinya berduwe Aduh, Fatimeh, sekarang jamila dulu, ya? Astagfirullah Ayo kita mulai lagi Illa la zina amanu Illa la zina Pak Ustadz, ini bacaannya panjang apa pendek nih? Hah? Pan... Ente ntar ane jelasin, ya? Jamila dulu, sekarang jamila dulu Astagfirullah Coba sekali lagi Illa la zina amanu Illa la zina Pak Ustadz, itu satu nafas ngomongnya Satu nafas... Aduh, Fatimeh, ente ngerti bahasa Indonesia nggak? Ente ntar dulu, jamila dulu Justru ayah ngerti bahasa Indonesia Ini kan bahasa Arab Makanya ayah nanya, Bapak Ustadz Astagfirullah Aneh minum dulu deh, mendingan deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Hah? Kebeneran? Ini dia yang gue tunggu-tunggu Kasian nih saya, Tuan Dua hari belum makan, Tuan Nih, gue mau sedekah Seratus ribu Hah? Seratus ribu? Iya, seratus ribu Lo kira duit bohongan Yaudah pergi Lo panggil temen-temen lo ya Ajak kemari Pak Aromat mau sedekah Baik, Tuan Ya baik Sana pergi Ayo mau pamit, Pausat Ayo mau berhenti jadi marbot Ada angin apa lo mau berhenti jadi marbot Pausat nggak perlu tahu deh alasannya Pikir aja sendiri Yang pasti Ayo udah kecewa berat sama Pausat Hehehe Gue paham, gue paham Pasti lo cemburu kan sama gue Gara-gara gue ngajar ngaji sifatnya midur Mapa sabar? Hehehe Masalah itu si Lim Kita bisa bicara yang baik-baik Oh Maaf Pausat Semuanya udah terlambat Ayo udah ngambil keputusan Buat berhenti jadi marbot Hehehe Ayo pergi dulu Mendingan Ayo bisnis sedekah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisnis sedekah Pausat, Pausat Ada apa lagi Lim? Pesangonnya mah aneh Pausat Masya Allah Marbot aja pake pesangon No, buruh no Yang udah puluhan tahun kerja Nggak berhak Nerima pesangon Lu lagi Iya, iya Kalau gitu Ayo pergi lagi dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada perlu apa kau kemarin, ha? Hehehe Begini bos Ayah ini punya bisnis T.O.P.B.G.T Alias Top banget Hehehe Keuntungannya aja nih Bisa Sepuluh kali lipat Aku tidak peduli kau itu bisnis apa Yang penting Kau itu mesti mengerti Disini Bunganya seratus persen Ngerti? Hehehe Hehehe Tibang seratus persen Dua ratus kek Tiga ratus kek Seribu kek Kecil Hehehe Aku juga tidak peduli Kau itu punya keuntungan berapa Bagiku yang penting Kau dalam tiga hari Harus mengembalikan uang Pinjaman kau itu Beserta bunga sekalian Kalau tidak Bunganya bisa melipat-lipat Percis kayak mata kau itu Nah Jangan kata tiga hari Besok Ayo lunasin Kalau Ayo kagak sampe ngelunasin Ayo pasang badan Terserah Mau diapain aja Mau ditonjoke Mau ditendang kek Hehehe Terserah Hei dengar ya Dengar saya bilang apa ya Cepat kau tertangang Ayo cepat Sini Nah ini uangnya Kita tertangang Hehehe Sudah Saya pamit mundur dulu Hehehe Semuanya Assalamualaikum Hehehe Mak mana sih Katanya pergi sebentar Pokoknya juga mau pergi Mau dagang keliling Emak Lu seneng kali Tong Diajar Pak Ustadz Iya kali ya Tong Dia permain dong Permain apa? Yang warna-warni Ini Nih seribu Ini jadi tiga Tiga Terima kasih ya Tong ya Minggir Minggir Gak ada nger apa Gak ada nger apa Kalo bokeh Itu jangan nongkrong di warung Siti Ngapain lo disitu? Ah Yang resek Merubu amat datengnya Cukat Siti Tong Eh Ayo pergi pilih ya Ayo mau main sama temen-temen Yeh Dendang 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 Salahan sih Mat Aku boleh lihat orang sedang dikit Apa lu? Ayo Kita laksanakan misi kita Yuk Ayo Bang 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 Bisa mati Ada perlu pasang badan lagi Ke hati dalam urusan badan Bisa mati nih Kau kemalu kau lari Hei Gimana lagi dia tuh Apa itu? Cepat putar sore itu Ayo cepat berketebuk Ayo Sampai dapet itu Nah ini dia orangnya bos Apun Apun Ayo bos Enak budu Kau mau bayar utang atau tidak? Yailah bos Jangan sekarang ke bos Kan ayah lagi gak punya duit bos Sudah hajarnya hajarnya Aduh tenang-tenang Janganlah Ayahnya mesti bilang Mbak Ustadz nih Gede dong badan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh ipeh Ada apa ipeh? Oh Jamileh Pak Ustadz ada Oh ada Tunggu bentar ya Pak Ustadz Kenapa ipeh? Pak Ustadz Gawat nih Gawat kenapa? Pak Salim Dikeloyokin orang Dikeloyok orang? Dimana? Dibawa pohon rambutan Pak Ustadz Siap Mas sabar Pak sabar Saya kesana dulu ya 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 Gawat Pak Ustadz ayah ikut Biar pagi ya Eh Mas sabar Ayah ku juga ya Lalu Bala sih Sendirian dong gue disini Masya Allah apa nih lu nggak apa-apa nih men mungkulin aja jangan menanggaring salah emang masalahnya apa sih saya punya utang bolsa hei siapa kau jangan ikut campur kau ayo hajar lagi dia hajar hahaha hajar terus hajar hahaha hei kalian ingat ya besok aku akan datang lagi tolong kau siapkan uangnya kalau tidak kau tanggung sendiri akibatnya mengerti kau ayo kita pulang awas kau nggak apa-apa pun habis dah jatah gua Nah hei kau ngapain di sini Nggak urusin aja si Salim! Tuh! Tolongin dia nabak-bamak belur! Lu ada sana! Ini ada gue! Bang Salim nggak kenape-nape kan? Kagak. Urusan begini aja, Bang. Gampang! Maksud beneran? Mungkin nggak kenape-nape? Enggak, 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 enggak. Kayaknya... Banyak-banyak begini... Eh! Apa lo? Lu apain didemenan gue sampe bonyok begini? Sumpah, pok. Ayah kagak tau apa-apa, pok. Ayah dateng udah pade bonyok begini, pok. Hah? Gak bisa! Ini namanya Kamsus Manganiayaan! Kenapa, bang? Aku gak punggung ya? Hah? Gak apa-apa ya? Hah? Yuk, cari ambulan, ya. Yah, begitulah ceritanya, Pak Sabar. Ayah juga kesian sama dia. Cuma ayah terus terang gak bisa bantu apa-apa tuh, Pak Sabar. Mbak Ustadz, kok Pak Salim ampe senekat itu, ya? Itu dia yang ayah sayangin. Dia tuh tergiur sama pemahaman dia yang salah tentang sedakoh, Pak Sabar. Yah, semua itu kan karena keterbatasan seseorang dalam pemikiran. Gimana, Be? Mbak Be mau kan bantuin Pak Salim? Yah, nanti Mbak Be bantu. Sekap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.